Selanjutnya pemirsa, di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, masyarakat tak hanya diwajibkan menjaga kesehatan serta mematuhi protokol kesehatan, namun juga dianjurkan untuk tetap produktif dalam berkegiatan sehari-hari. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh salah satu anggota Kodim 0824 Jember ini yang memberikan pendampingan kepada petani untuk menanam pepaya California. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Selain menyehatkan dan juga baik untuk tubuh karena kandungan vitamin C yang cukup tinggi, pepaya California juga laris di pasaran karena tekstur daging buah yang lebih manis dan padat dibandingkan dengan jenis pepaya lainnya. Untuk perawatannya pun juga cukup mudah. Tanaman pepaya hanya memerlukan penyiraman yang cukup serta pemberian pupuk saja. Pohon pepaya bisa tumbuh subur dan produktif serta menghasilkan buah yang nikmat. Sebagai tanaman jangka panjang, potensi ekonomi yang dihasilkan oleh tanaman pepaya ini juga sangat menjanjikan. Bila harga pasar stabil, petani pepaya bisa mendapatkan keuntungan puluhan juta rupiah dalam sekali panen. Latar belakang saya kepengen membina petani adalah untuk meningkatkan hasil petani. Karena dengan budidaya kartes California ini, 7-10 hari bisa dipanen. Dan umurnya itu sampai 2 tahun bisa produksi. Jadi untuk sektor buah pepaya ini memang sangat lumayan untuk membantu perekonomian petani. Suci Eko Cahyono mengaku tertarik menanam pepaya California ini karena hasil yang cukup menjanjikan. Kini tanaman pepaya California miliknya dapat dipanen seminggu sekali. Kalau pepaya ini kan jangka panjang mas. Jadi kalau menanam jagung sehari-hari kan sudah. Tetapi kalau kartes ini bisa 2-3 tahun mas. Dan kalau stabil bisa menghasilkan hasil bisa membedik 1 minggu atau 10 hari sekali mas. Dari Jembar, Yudisa di Jembar, 1 TV melaporkan.